Pihaknya pun yakin mereka tidak ikut terlibat dalam kasus tersebut. 4 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang dititipkan Polda Jawa Barat di lapas kelas 1 Kebun Waru Bandung dikunjungi oleh para keluarganya. Mereka datang untuk menjenguk keberadaan terpidana yang kini dititipkan di rumah tahanan Kebun Waru Bandung. Kepala Rutan Kelas 1 Kebun Waru Bandung Suparman menjelaskan bahwa pihaknya belum mengetahui bakal sampai kapan 4 orang tahanan tersebut dititipkan di Rutan Kelas 1 Kebun Waru Bandung. Keempat terpidana diantaranya Hadi Saputra, Rifaldi, Eka Sandi, dan Suprianto. Suparman mengatakan selain berkoordinasi dengan Polda Jabar, pihak lapas akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jabar terkait dengan keempat tahanan tersebut. Tidak ada perlakuan yang khusus kepada terpidana, sama seperti tahanan lainnya. Terkait keperluan apa keempat narapidana itu dititipkan, ia menjawab tidak mengetahuinya karena ia hanya menjalankan saja dari pihak Polda Jabar. Selain itu pihak lapas akan memfasilitasi para tahanan untuk melakukan permohonan peninjauan kembali atau PK jika diperlukan. Makanya dari itu lebih baik tanya ke Polda sampai kapan, nanti kalau memang sudah waktunya pasti akan koordinasi diantaranya. Berarti statusnya masih penitipan Pak? Ya, masih dititipkan di sini ya, di keempat orang di Rutan Bandung. Nanti pasti akan koordinasi kalau seandainya Polda sudah harus dikembali. Tapi koordinasi masih-masih Pak dengan pihak Polda? Ya pasti ya, tidak hanya dengan Polda, dengan Kejaksaan juga sudah masih ada koordinasi terkait dengan haram. Sementara itu salah satu dari pihak keluarga dari para tahanan kasus pembunuhan Vina Cirebon yang datang ke lapas kelas 1 Bandung untuk mencenguk terpidana berharap dapat dipindahkan ke lapas Cirebon. Dan pihaknya pun yakin mereka tak ikut terlibat dalam kasus tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, empat terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan ke lapas kebon waru dikarenakan untuk proses penyelidikan kasus Pegi Setiawan di Polda, Jabar. Sehingga mereka belum dapat dikembalikan ke lapas Cirebon meski Pegi Setiawan telah dibebaskan.